Bang, 100 hari acepak dong, kapan upload? Yuk! Icepipe adalah tempat yang sangat-sangat dingin dan berbahaya. Di sini tidak ada pillager, tidak ada pohon, bahkan makanan pun hampir tidak ada. Tapi di sini saya bakal ditemani oleh seseorang. So, apakah kita berdua bisa bertahan di biome yang sangat-sangat dingin ini atau sebaliknya? Di sini saya mempunyai goals yaitu melawan naga, mengambil elytra, mempunyai pillager, bahkan gelut dengan pillager. Oh iya, sementara lagi saya mau menembus angka 50 ribu subscriber nih, jadi bantu subscribe yuk. Yang udah, terima kasih ya. Enjoy the 100 hari di biome icepike only. Di hari pertama, saya spawn di tempat yang penuh es. Dan tiba-tiba ada yang join. Dan ternyata dia, ini Ilham. Ilham adalah panda jadi-jadian di janggal waktu 100 hari yang episode waktu itu. Dan sekarang dia menjadi tangan kananku. Kuperintahkan dia untuk menemaniku di icepike ini, karena saya juga ingin melatih dia. Tanpa basa-basi, di sini kita berdua langsung berpetualang. Tak lama kemudian, di depan saya, saya menemukan goa. Tapi tanpa memikirkan keselamatannya, Ilham langsung aja masuk. Lalu saya cegah, karena dia belum tahu kerasnya icepike. Lalu kita berdua menggaruk-garuk tanah untuk bekal di hari nanti. Seandainya diserbu si bozot. Keasikan mengambil tanah, si Ilham malah bercita-cita untuk menjadi berang-berang. Tapi saya sadarkan kembali bahwa dia itu panda. Dan tak jauh dari sini, saya menemukan grass block. Dan juga ada lava. Tak lupa di sini juga kita memandang sunset, karena ini ya udah mau malam. Dan di malam harinya, Ilham kusuruh bertarung dengan bala-bala untuk melatih kekembalan tubuhnya. Lumayan, skillnya naik sekitaran 0,2%. Karena Ilham ingin menghormatiku, dia juga suguhkan si bozot untuk saya. Lalu rekan kerja si bozot juga nantangin. Kemudian saya makan walau bau badan si bozot. Si joejo es cendol. Kemudian kita berdua ngecam dulu, karena di sini deket lapak. Dan kita hunting sebentar dengan keberanian ekstrim. Si Ilham memberikan ide untuk memukul si bozot dari dalem. Tanpa diduga, si bozot malah nampol saya dari belakang. Dan Ilham pun ikut. Kita berdua langsung goyang Jigo sekaligus 6 pagi. Lalu kita berdua melanjutkan di dunia es ini. Dan juga Ilham saya suruh untuk MLG. Untuk melatih skill dia. Tapi dia terselamatkan oleh air yang ada di bawah. Gak taunya, di sini Ilham nunjuk sesuatu. Kita berdua menemukan sugarcane. Untuk pertama kalinya. Karena di sini sugarcane sangat-sangat langka. Lalu kita ambil. Tak jauh dari sugarcane, ternyata Ilham menemukan sesuatu. Yaitu ruin portal. Wow, amazing. Dikarenakan waktu semakin malam. Jadinya kita berdua putuskan untuk ngecam dulu. Sembari menatap ruin portal yang belum bisa kita gapai. Di sini kita berdua udah mulai resah. Jadi kita keluar. Apakah ada si bozot untuk diambil dagingnya? Akhirnya, matahari menampakkan hidungnya. Dan dengan segera kita berdua ke ruin portal. Lumayan. Kita mendapatkan shuffle enchant shield touch. Beberapa iron nugget. Dan korek. Lalu saya berikan kepada Ilham. Karena dia suka main api. Kemudian kita berdua melanjutkan petualangan. Untuk mencari ruin portal selanjutnya. Karena saya sudah mendapatkan shuffle shield touch. Jadi saya mengambil beberapa grace block. Dan malam pun tiba kembali. Jadi kita berdua putuskan untuk ngecam lagi. Akhirnya, si bajirut datang. Dan kusuruh Ilham mukulin dia dari dalam. Dan ini seru sekali. Keesokan harinya, saya langsung keluar. Dan ternyata salju. Kita berpetualang untuk mencari ruin portal selanjutnya. Karena tak semudah yang kita bayangkan mencari ruin portal. Kecuali ada yang ngecit. Lalu kemudian kita ngecam kembali. Dan mukulin si bozot lagi. Untuk mendapatkan makanannya. Kesokan harinya, kita lanjut berpetualang. Dan sangat-sangat panjang berjalan di ice pike ini. Akhirnya Ilham menunjukkan sesuatu. Ternyata dia mendapatkan ruin portal. Wuh, akhirnya. Wow, lumayan banget. Di sini dapat dua obsidian. Dan beberapa tools. Lalu kita berdua melanjutkan petualangan. Tapi di sini kita ngecam dulu. Karena mau malam. Dan ada hal yang unik di sini. Ketika ada si bocil berusaha untuk menampol saya yang sekarat. Tapi dengan sigap, kita berdua langsung tampolin dia. Lalu kita berdua lanjut untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Karena ruins itu tidak mudah untuk dicari guys. Kecuali orang-orang yang ngecit. Setelah berjalan cukup lama. Akhirnya saya menemukan ruins. Dan tanpa bas-basi langsung saya cek. Ternyata lumayan banget isinya. Kayaknya udah cukup untuk pergi ke nether. Kuberikan armornya untuk ilham. Karena dia adalah tangan kananku. Yang pastinya untuk melindungiku. Karena waktu udah mau malam. Jadi kita putuskan untuk ngecam lagi. Karena besoknya si ilham kusuruh menampol crying obsidian. Lalu kukasih hoeku kepada ilham. Dan kusuruh ilham untuk mencari makanan. Cukup lama menunggu ilham ini. Dan akhirnya dia pulang dengan banyak panah. Dia juga ngasih potato yang didrop dari si bozot. Lalu kusuruh ilham untuk membuat penerangan. Kemudian di pagi harinya ilham mulai menampol crying obsidian memakai tangan. Dan ini udah pasti lama banget. Setelah beberapa menit akhirnya crying obsidiannya hancur. Dengan segera saya langsung membuat portal nether. Dengan obsidian yang saya dapatkan dari beberapa ruin portal. Pengen ke nether tapi udah malam. Jadi kita putuskan untuk ngecam satu malam lagi. Demi keamanan umat manusia. Dan disini ilham udah mulai gabut banget. Makanya dia goyang jigo. Pas keluar ada layangan buri. Kebetulan disini juga lagi mendung. Dan tiba-tiba disini juga si bozot drop wortel. Wow. Akhirnya gak makan daging bozot lagi. Lalu kita cek keluar. Ternyata badannya sederhenti. Tapi malah mau malam lagi. Lalu ilham menyalakan api unggun untuk penerangan. Kemudian keesok harinya kita keluar dan tes portal. Lalu ilham memberikan kepala agar saya tidak ditampol piglin. Yay. Akhirnya otw ke nether. Disini ilham memberanikan diri untuk melatih dia. Setelah beberapa lama jalan di nether. Akhirnya kita berdua menemukan warped forest. Tanpa basa-basi kita langsung ngambil kayunya. Untuk membuat tools, weapon, dan peralatan perkakas lainnya. Ilham memberikan sup dan memberikan kampak. Tak lupa disini juga saya mengambil nether quart. Setelah semua dirasa cukup kita berdua langsung pulang. Yay. Akhirnya punya kayu. Saatnya kita mainin-mainin enjoyer. Langsung saja kita berdua merapikan barang-barang dari nether. Kemudian saya membuat tools dari kayu. Karena saya mau hunting-hunting si bozot untuk mengambil dagingnya. Kemudian saya selingi mengambil batu. Lagi-lagi untuk mengupgrade tools dan weapon kitab 2. Biar lebih epic. Say goodbye. Ketika kita berdua sedang mencari spot yang bagus untuk mainin. Ternyata di gunung ini ada spawner si bozot. Wow ini bener-bener kayak amazing banget gitu. Ini bener-bener langka guys. Asli ini langka. Langsung saja disini saya memberitahu Ilham. Ilham sempat gak percaya. Tapi setelah dia melihat dia langsung tercengang. Langsung aja kita lup tapi dapet sampah doang. Akhirnya saya menemukan spot yang bagus untuk kita mainin. Langsung saja kita berdua menuju ke kedalaman 12. Tentunya untuk mencari or-or yang kita perlukan nanti. Tadi sangka-sangka kita berdua menemukan goa. Goanya lumayan besar. Cocok banget buat spot mainin kita berdua. Kebetulan juga disini ada lapis lazuli. Biasanya kalau ada lapis lazuli itu ada daiman. Jadi kita arahkan ke utara dan kita bolongin. Langsung saja aku beritahu Ilham. Dia sempat gak percaya. Dan akhirnya di tempat inilah saya membuat spot mainin. Saya bakar dulu iron yang sudah kita dapatkan di goa. Lalu membuat pickaxe iron pertamaku. Membuat kampak. Membuat armor agar tidak kedinginan. Pas ngegali saya menemukan lapis lazuli lagi. Dan saya manfaatkan dengan metode yang tadi. Wow ternyata dapet lagi guys. Silahkan kalian coba sendiri. Langsung saja disini saya memberitahu Ilham. Ilham sempat tercengang. Tanpa pikir panjang langsung kuambilin daimannya. Kemudian saya ambil juga daiman yang deket spot mainin. Lalu saya buat armor. Tak lupa kita goyang jigo dulu sebentar. Kemudian saya membuat blast furnish. Dan smoker untuk membakar makanan. Selanjutnya kita berdua membuat spot mainin. Agar lebih efisien. Tak disangka-sangka kita menemukan bongkahan ametis. Wow keren juga buat bahan bangunan. Kemudian disini kita melanjutkan mining-mining enjoyer. Untuk mendapatkan beberapa ore. Agar kelangsungan hidup kita berdua aman. Dan juga karena ini adalah aktivitas yang sangat saya sukai. Kebetulan juga disini saya ngajak si Ilham juga. Dan tiba-tiba Ilham mendapatkan daiman. Dan ternyata dia suka banget guys. Ya disini ada beberapa daiman. Cukuplah untuk kebutuhan kita berdua. Kuberikan beberapa daiman untuk Ilham. Sisanya aku buat celana dan kepala. Tak lupa juga membuat jam. Karena kita berdua udah kekurangan makanan. Kita berdua langsung hunting-hunting lagi. Selanjutnya kita berdua selingi untuk menanam beberapa kentang. Dan wortel yang didrop sama si bozot. Yuhuuu akhirnya kita udah punya kebun. Dan enggak makan daging bozot lagi. Pas malam nyari daging si bozot. Ilham jadi gila karena kebanyakan makan daging bozot. Yeay disini saya menemukan pilizer zombie lagi. Langsung saya segel. Kemudian saya membuat wall dari string. Yang sudah saya dapatkan dari spider untuk membuat kasur. Yeay akhirnya kita berdua tidak begadang lagi. Kemudian saya tidur dan Ilham kusuruh keluar. Karena kasurnya masih satu. Kesokan harinya saya langsung makan buah segar. Menghias sedikit kebun. Dan di malam harinya malah ada pilizer zombie lagi. Yuhuuu akhirnya punya dua pilizer. Kesokan harinya kita berdua hunting. Ilham ngasih tau pilizernya ternyata hilang. Dan si Ilham seneng banget karena turun salju. Dia sampai goyang jigo. Kita berdua lanjut mencari or-or lainnya. Tapi di goa. Tak lupa juga kita goyang jigo biar dapat diamond banyak. Pas ke cave saya menemukan diamond. Dengan kekuatan goyang jigo Ilham juga dapat. Dan dapat lagi. Dan ini adalah hasilnya kita mining selama ini. Lumayan, lumayan banget. Lalu kurapikan barang-barang hasil mining. Menaruh pickaxe yang sangat banyak. Dan juga membuat beberapa tools dari diamond. Yeay akhirnya kita berdua full diamond. Dan ini sangat-sangat keren. Sudah lama sekali mining-mining enjoyer. Saatnya membuat rumah. Tapi sebelum itu saya bakal ratain dulu area sini beberapa. Dan maaf sekali kalau misalkan gak ada timelapse-nya. Karena timelapse-nya crash guys. Padahal ini keren banget. Wuhuf akhirnya selesai juga. Dan ini sebenarnya lama banget. Lalu Ilham kuperintahkan untuk mengambil ametis sebagai bahan bangunan. Sementara saya disini memikirkan apa saja yang bagus untuk bangunannya. Cukup lama sampai malam dan akhirnya si Ilham setor juga. Lalu kuperintahkan lagi untuk mengambil kayu di Warport Forest. Karena oke juga untuk bahan bangunan. Lalu keesokan harinya saya mulai membangun rumah yang sederhana tapi nyaman untuk ditinggali. Konsepnya sangat-sangat sederhana dan epic. Namun mempunyai fasilitas yang lengkap seperti storage, tempat tidur, laboratorium, bahkan smelter. Selamat menikmati. Yap, ini adalah hasilnya Saya sangat puas dengan desain ini Begitu juga Ilham sangat-sangat senang Ini adalah starter host yang paling keren Kemudian saya langsung menaruh beberapa storage Untuk barang-barang kita berdua Tak lupa juga disini saya menghias interior Dan memberi beberapa penerangan Agar lebih keren banget Rumah udah jadi tapi Ilham jadi gila lagi Tak lupa juga disini saya membuat stand untuk armor kita berdua Dan juga goyang Jigo dulu Kemudian kita berdua membereskan barang-barang Membuat smelter untuk pembakaran ore dan batu ataupun makanan Karena kita berdua ingin ke Nether Saya perbaiki dulu armor Dan saatnya kita say goodbye kepada rumah Otewe Nether Lalu Ilham trading dulu Berjalan beberapa kilometer Ilham menemukan Nether Fortress Tanpa basa-basi langsung aja kita joss Disini kita berdua mencari Nether Ward Dan spawner si Bless Langsung aja disini ku tampol beberapa mob disini Dan Ilham jadi gila lagi Makanya dia nampol si babi Dan setelah ini Ilham dikejar-kejar Setelah cukup hunting blaze root kita pulang dan Ilham diseruduk babi Selanjutnya kita berdua pergi ke Warped Forest untuk mencari Ender Pearl Di perjalanan ada si Kampret malah ngajak poly Akhirnya dia kalah dan ku mendapatkan achievement Sesampainya di Warped Forest Ilham langsung trading lagi Menggunakan emas yang sudah kita dapatkan dari Nether juga Keasikan trading Ilham malah lupa waktu Jadi langsung kupinta hasil dari dia trading Dirasa Ender Pearlnya cukup Kita pulang Tapi di perjalanan Ilham usil nampol babi Akhirnya dia dikejar-kejar sama si babi ngepet Yeay akhirnya kita sudah menjelajah Nether Pas beresin barang Ilham jadi gila lagi dan lagi Tapi saya tinggalkan sebentar untuk menanam Netherworld Dia malah nyembah pintu lagi dan makin gila lagi Disini posisi Ilham masih gila Tak peduli dengan dia Saya langsung mempersiapkan untuk pergi ke Stronghold Tentunya untuk mengambil buku yang ada disana Dan kita jadikan untuk Enchan-Enchan Pas mau tidur Saya usilin sedikit tapi dia malah berenang Lalu kita berdua tidur di kasur tingkat Dan siap untuk pergi ke Stronghold Lalu kemulai melempar Ender Pearl Langsung aja skui-skui perjalanan Dan di perjalanan Ilham mau MLG Tapi dia malah gagal lagi Tak patut Dan dia malah keseret-seret air Tak perlu lama untuk menemukan Stronghold Akhirnya kita temukan dan langsung aja kita gali Dan kerennya disini Perpustakaannya itu tidak jauh Tapi disini deket banget sama Revin Walau dibawah ada Diamond Dan ada si Bocil Kemudian kita berdua langsung mengambil buku-bukunya Kita babat sampai habis Dan hasilnya lumayan banget Tak jauh dari sini Ternyata ada perpustakaan lagi Dan langsung kita babat lagi dan lagi Pas mau pulang disini Saya dijumpscare sama si Ijo-Ijo S.Cendol Kebetulan ternyata disini Strongholdnya itu deket banget Tapi saya akan menaruh Ender Pearlnya dulu Agar lebih mudah pergi ke sana nanti Lalu kita berdua pulang ke rumah Karena saya ingin membuat XV Farm si Bozot Pas di jalan tertampol si Ijo-Ijo S.Cendol lagi Yuhu Ea-ea buka dikit Joss Lalu kita berdua menyimpan buku yang sudah kita dapatkan tadi Tak lupa juga menaruh armor-armor Lalu pergi tidur ke kasur tingkat Kemudian keesokan harinya Kita berdua memperluas kebun Agar lebih profit Setelah itu saya memperbaiki jalan Agar lebih teratur Dan malamnya Ilham membuat Snow Golem Dan dia aduin sama si Bozot Kemudian keesokan harinya Si Ilham ngasih tau Kalau di kolam sebelah ada si Wawan Alias si Aksotol Selanjutnya Kita berdua membuat Farm XV si Bozot Apalagi kalau bukan buat Enchant Enchant Enjoyer Oh iya disini ada ayam Yang kita dapatkan dari si Bozot Pas lagi bikin XP Farm Singkat cerita Pas saya lagi asik-asiknya Nampolin si Bozot Eh ada bocil yang naikin ayam lagi Langsung aja kita eksekusi Dan saya kurung di tempat khusus Kemudian Ilham masukin satu-satu Lalu saya kurung Ketika si zombie berisik banget suaranya Ilham malah ngadu suara dengan mengetuk-ngetuk pintu Tapi kata Ilham cek aja zombie-nya di bawah Untuk mengambil XP-nya Pas saya cek Ternyata disini tidak ada slab Tapi povetnya Ilham malah ikut turun Dan akhirnya kita malah goyang Jigo bareng-bareng Yeay Kenapa bisa mati konyol yang tidak diduga-duga Dan ini momen ngakak banget Langsung saja kita berdua disini membuat kampak Untuk membunuh si Bozot-Bozot yang laknat banget Dan disini juga ada si Bozot yang pakai armor Lalu kuperbaiki dengan cara memberi slab Dan menghancurkan skatnya Huff Akhirnya saya bisa AFK di farm si Bozot ini Sedangkan Ilham kusuruh untuk mencari bahan-bahan Tentunya untuk membuat enchanting table Tanpa basa-basi langsung saja kita bikin enchannya Yeay Akhirnya bisa enchant-enchant trulala Lumayan lama banget untuk mencari XP dari si Bozot Akhirnya aku enchant dan yang pertama kali langsung mendapatkan fortune Huuu yeay Dikarenakan kita berdua masih punya diamond yang disisakan waktu mining Langsung saja otw Huuu disini sangat-sangat satisfying dan Ilham seneng banget Setelah selesai si Ilham kusuruh untuk gelut dengan ijo-ijo es cendol Setelah itu kita berdua enchant-enchant dengan seadanya dapat enchant Karena si Ilham udah pengen melawan naga Langsung saja kita siap-siap membuat potion Membuat brewing stand Dan menatanya biar ramah lingkungan Tak lupa juga disini saya menanam sugar cane Dan menata laboratorium Yeay Akhirnya kita punya laboratorium yang epic banget Kemudian saya langsung membuat potion strength Dan tentunya slow falling Yuhuu Akhirnya kita pergi melawan naga Kemudian kita berdua pergi ke stronghold Yang sudah kita tandai jalannya dengan Tors Wuf ini pertama kalinya si panda ngikut lawan naga Sekui-sekui lawan naga enjoyer Langsung saja mundur ea-ea Tak lupa juga disini kita goyang Jigo dulu Biar gampang lawan naganya dan Ilham gak panik Tujuanku disini bukan untuk melawan naga Tapi untuk mengambil Jigongnya Kita berdua membagi tugas Ilham menghancurkan bom Sedangkan saya mengambil Jigong Dan Jigongnya bisa dimanfaatkan untuk membuat lingering Tentunya lingering potion Ini adalah pukulan terakhir kuhiya Dan akhirnya si naga keo Kita berdua disini merayakan selebrasi yang mantap Ilham disini sangat tercengang karena dia baru pertama kali lawan naga Langsung aja kuambil biji-biji yang berserakan Ilham bertanya ini apa Jadi aku suruh dia untuk mengambil aja Bahwa ini telur naga Langsung aja disini saya mengajak si Ilham untuk pergi ke NCT Tentunya mengambil sayap alias Elytra Yay akhirnya kita di NCT Setelah itu saya menaikkan render di stand Agar NCT-nya terlihat Tak lupa juga shader saya matiin Wow tanpa disangka-sangka Ternyata disamping kita udah ada NCT Dan ini sangat-sangat cepat sekali guys Langsung aja kita berdua menyebrang untuk pergi ke NCT Dan juga disini Ilham ku suruh untuk nyebrang Karena dia baru pertama kali Kemudian disini kita berdua hunting-hunting Salker dulu Untuk membuat Salker Box Tentunya mengambil Salker Cell dahulu Lalu saya bergegas untuk pergi mengambil Elytra dengan cara meloncat Karena sudah minum feather falling dan ditembak si Salker Lalu saya masuk dan langsung mengambil Elytra-nya tanpa basa-basi Yuhuu langsung aja disini kita test drive Sementara Ilham nungguin di bawah Karena dia gak tau cara pake Elytra Yay akhirnya saya sudah mempunyai Elytra dan Ilham belum Selanjutnya kita bakal cari untuk Ilham Disini kita berdua berjalan cukup lama sekali dan akhirnya ketemu juga Dan ketika diatas Ilham cosplay jadi layangan Lalu saya meminta crafting table kepada Ilham untuk membuat Salker Box Dan tak lupa juga meminta Fire War karena kita berdua hanya punya sugarcane sedikit Yuhuu akhirnya kita berdua punya Elytra Test drive helatu Setelah itu kita berdua mencari beberapa NCT lainnya Dan setelah lama terbang mendapatkan lagi Langsung aja kita ambil Lalu kita berdua berjalan karena Fire War kita udah mau habis dan akhirnya menemukan lagi Kemudian kita terbang berjam-jam lagi dan menemukan lagi Tapi disini NCT-nya gede banget Lalu kita berdua pulang karena durability Elytra-nya udah mau hancur Disini Ilham sempet jatuh tapi dia untungnya pake Elytra Akhirnya kita berdua pulang juga Yuhuu goyang jigo dulu guys Disini ku habiskan waktu dengan Ilham untuk latihan MLG Agar ketahanan tubuh kita berdua jadi joss dan joss-joss gandos Asik gak tuh Kita akhiri petualangan di D&D ini dan kita saatnya pulang Tapi disini ada kredit scene yang sangat membagongkan sekali Mending diskip aja daripada kalian kelamaan malah jadi monyet Yuhuu tiada hari tanpa goyang jigo Langsung saja disini saya menyalakan shader lagi Dan sebelum pulang kita selingi untuk mencari or di mineshaft Karena kalau misalkan kalian tau disini itu ada mineshaft yang sangat-sangat besar Tak lupa juga saya mengambilin kayu bersama Ilham Tapi dikarenakan saya udah kekurangan makanan Begitupun juga dengan Ilham Akhirnya saya menyuruh Ilham aja untuk mencari or-or di mineshaft Begitu juga mencari chest Lalu saya AFK beberapa jam disini Sementara Ilham menjelajah mineshaft Lalu setelah berjam-jam akhirnya Ilham pulang membawa kabar baik Dan hasilnya lumayan juga disini Ilham mendapatkan dua golden apple Yuhuu asik kapuera Kemudian kita berdua bergegas untuk pulang Karena kita berdua ingin menyembuhkan pillager zombie Tapi disini saya menyuruh Ilham untuk mengambil pasir dulu Karena ternyata di danau ini banyak banget pasir Si Ilham malah ketiduran di dalam air Tak lupa juga disini saya mengambil beberapa ice block Ufff akhirnya sampai juga di rumah Petualangan yang menakjubkan dan epic banget Lalu kita berdua merapikan barang-barang yang kita dapatkan dari Dien Pas saya mau tidur ternyata Ilham udah ketiduran Kasian banget capek abis lawan naga Di pagi hari langsung aja kita berdua goyang jigo Karena ini sangat-sangat menyehatkan Kemudian si Ilham saya perintahkan untuk berkebun di pagi hari Dan juga di malam harinya saya perintahkan untuk hunting-hunting spider Sementara disini saya membuat potion weakness Untuk menyembuhkan si pillager zombie Ternyata di malam harinya Ilham menemukan zombie pillager lagi Kita segel Langsung keesokan harinya saya sembuhin Dan tak lupa pillager deket danau Yay akhirnya mendapatkan achievement zombie doctor Tak lupa juga saya disini dengan Ilham membuat jalan Dari exp farm menuju ke rumah Agar lebih jos gandos Lalu disini Ilham mulai memperbarui tanaman sugarcane Agar lebih profit dan banyak lagi Karena nanti kita mau trading Dikarenakan kita sudah mempunyai dua pillager Jadi langsung aja kita berdua membuat pondokan pillager Agar ya you know lah Gak 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 Setelah jadi kita berdua langsung cek ke bawah Dan ternyata sudah ada guys si bocil Bajunya juga lucu banget Tapi disini Ilham mulai gila ingin memanah si bocil Secara spontan dia langsung mendapatkan karma Saya berniat untuk membuat pillager trading hall Tapi disini malah ada pillager zombie lagi Yaudah lah disegel aja lah ya Saatnya kita membuat pillager trading hall Bahan-bahannya sudah siap semua Tentunya disalker Saya berniat untuk membuat pillager trading hall ini Di dalam gunung Jadinya ya kita gali-gali aja di dalam gunung Untuk memanfaatkan alam Setelah itu saya membuat spot Untuk pillagernya berdagang Yuhu capek banget ngerjain ini Tapi overall joss lah ya Kemudian kita berdua langsung bergegas Memindahkan para pillager-pillager Lumayan ternyata sudah ada beberapa pillager bocil Dan yang sudah dewasa Dan juga kita selingi untuk mengambil kayu Karena kita sudah kekurangan kayu Dan juga mengambil beberapa netherracknya Yeay akhirnya kita punya pillager trading hall Yuhu bisa trading-trading Selanjutnya kita berdua langsung mencari buku mending Dan begitu juga buku unbreaking 3 Dan ini sangat lama sekali Mengambil beberapa sugar can Huff akhirnya saya menemukan mending juga Langsung aja saya lock dulu Dan ternyata ilham juga mendapatkan unbreaking Kata ilham ternyata di luar ada pillager Langsung aja dia tampol Dan kita berdua bersiap-siap untuk melawan para pillager Mungkin karena disini sudah ada penduduk desa kali ya Kita berdua sempat bingung dimana letak para pillagernya Dan ternyata pillagernya malah nyempil kayak upil disini Langsung aja kita babat Terima kasih telah menonton! Huff akhirnya kita berdua menang dan menjadi superhero desa Dan yeay akhirnya juga kita mendapatkan diskon untuk membeli buku Lalu kita berdua merapikan barang-barang karena lumayan banget dapat totem beberapa Akhirnya kita berdua bisa membeli buku unbreaking dan mending Dan mengencan elytra Yeay! Sebenarnya saya masih tidak menyangka bisa bertahan selama 100 hari di biome ice spike yang dingin ini Membangun tempat tinggal yang nyaman dan hidup sejahtera di desa yang sangat dingin ini Sehingga kita berdua bisa membangun tempat yang nyaman untuk ditinggali Dan juga makin epic dan keren banget Saya akan melanjutkan ice spike ini selama 200 hari Karena saya sangat enjoy tinggal disini So jangan lupa buat subscribe dan bantu saya untuk menuju 50 ribu subscribers So terima kasih yang udah nonton See you in the next videos Terima kasih sudah menonton